Halo teman-teman kembali lagi di Ritz Basketball Gaming dan video kali ini kita membahas soal shooting guard dimana ini role yang juga sangat-sangat penting untuk perimeter gitu ya dia jago 3 poinnya lah pasti lah SG cuy disini skill SG kita bisa lihat skill basicnya ada tiga pasti ya Hai ada fat away 3 poin quick fill-in dan juga step-back jadi untuk yang belum tahu saya jelasin dulu skillnya sebelum kita masuk ke spesialis skillnya quick fill-in itu dia kayak bisa kita pas defense bisa lebih menjaga jarak dengan musuh tuh kayak kita bisa langsung cepat kita pindah untuk mengisi posisi dan lakukan block cuman pada prakteknya tidak semuanya sih dengan quick fill-in bisa nge-block fat away 3 poin sama aja kita shoot tapi jaraknya lebih jauh tapi di bagian 3 poin seperti itu Nah langsung kita fat away dia buter badan Sarah seperti itu next dia ada juga bagian apa ya unsentered 3 poin unsentered 3 poin itu cuma nambahin skill untuk probability dimasuknya aja gitu ya sekarang kita masuk ke bagian skill karakternya temen-temen disini kita masuk ke bagian SG dulu bagian Hoi Hoi si Hoi Hoi yang pertama dia ada dive dive itu ketika bola jatuh dia bisa nangkap bola sebenarnya ini menggantikan peran PG cuman dia ketika misalnya timnya 2 SG tapi semi semi PG ya Hoi bisa next dia ada bagian quick shot sama dia lebih mempercepat tembakan ya mempercepat tembakan juga ada jam stop shoot Oh tadi tuh yang tadi tuh ini apa ya flash shoot ya flash shoot yang skill ketiganya itu sama sih sebenarnya tujuannya biar cepat juga shootingnya ada jam stop shoot you can make a jump shoot during a dribble move ketika dia dribble gocak-gocek bisa langsung shooting saat langsung tembak gitu biar kenceng air dan juga turn around dribble ya ini gocekan-gocekan lah ya istilahnya mah kalau disini nah seperti itu itu untuk Hoi lanjut ke Maggie Maggie paling basic teman-teman pasti teman-teman semua punya Maggie skillnya juga simple yang pertama unsentered 3 poin jelas untuk menambah kemampuan dia melakukan 3 poin skill level as pertamanya itu meningkatkan akurasi ketika 3 poin 2% dan juga skill keduanya itu biar ketika ada orang defense dia itu tetap tidak terlalu terganggu ya toleransinya sekitar 5% dan juga ketika wet open 2% doang nambahnya total 5% eh total total 4% lah ya untuk rednya nah hanya kecil sih next ada flash shoot flash shoot itu sama kayak quick shoot cuman versi Maggie ini nah versi Maggie Oh berarti flash shoot itu apakah bawaan Oh enggak 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 bawaan ya bawaannya step back teman-teman step back itu posisi kita bisa langsung dribble mundur ke belakang kalian lihat previewnya aja turn long dribble sama seperti hoi dan yang terakhir encanted tip eh drift 3 poin ya drift 3 poin itu kita seperti kayak di fire king teman-teman paling sering nemu lah ya siat ngedrift gitu nyerong dia syutingnya cuman buat saya sarankan sih jangan terlalu sering kalau pakai Maggie sih karena pertama 3 poinnya emang cukup tinggi cuman dia disini ketika menggunakan drift drift 3 poin ini dia mengurangi akurasi gitu ya akurasi akan menurun tapi disini enggak bilang berapa persen sih cuman ya jelas menurun sih siapa tahu menurunnya 90% kan enggak tahu gitu next di Marcus karakter yang paling lincah untuk bagian 3 poin dia ada skill behind the back sama sepertinya dari Susan tak 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 nah dia kayak dribble tapi dari belakang eh nilai plusnya adalah dia itu tidak enggak gampang distil kalau pakai behind the back dimanding kalian gocek di bagian depan seperti itu dan juga ada turn around step back bedanya dengan turn around dribble dia ini bisa ke bagian belakang tuh mundurnya ke belakang ya ini kalau ini dia ke samping terus ke belakang juga itu enggak ada di karakter lain next di pull up dia bisa kayak drive langsung shooting sama kayak si Justin apa Julian gitu deh pokoknya dua itu kayak apa ya Hai syutingnya bisa langsung gitu kalau dia kan di mid tapi kalau disini dia ini apa di bagian 3 poin juga bisa Hai tutup pull up dan juga peak time nah disini yang cukup bahaya ya kalau pakai Marcus karena di detik-detik terakhir dia akan menambahkan akurasinya maksimal 20% nah jadi kalau ditambah-tambahin ya ditambah-tambahin nggak tahu ini ditambahinnya sepertinya sih tidak digabungin karena angkanya berbeda jadi level 3 itu maksimum maksimumnya 20% doang gitu jadi apapun yang ada di level ini ya segitulah gitu ya kalau digabungin wah kacau juga gitu ya akurasinya yang akan meningkat as the game clock goes jadi semakin makin ujung waktunya mungkin under one minute mungkin dia akan menambah skill ini itu tuh Marcus next di fire King dia ini shooting paling tinggi di bagian shooting guard jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet langsung fake langsung Drift shoot pakai lah fire King kemampuannya cukup oke ability-nya cukup tinggi bisa kita lihat di bagian 74 dan Greta itu 72 cukup tinggi juga ya dia ada incentive 3 point sama disini bisa nambah maksimum sekitar berapa nih 10% ya 10% ya apalagi wide open dan dia mempunyai efek efek api teman-teman ya disitu efek api akan muncul ya nih ketika dia white open mana sih pokoknya segitu oke kita lanjut lagi di bagian fire King nah disini dia ada bagian full charge full charge ini kita akan baca bareng-bareng ya kita lihat videonya aja dah biar lebih gampangnya nah kita lihat dia disini ada bar warna hijau teman-teman dan kalau dia makin penuh kemampuan syutingnya itu semakin tinggi gitu dia akan meningkatkan akurasi yang walaupun 0,5% sampai 5% tergantung dengan hijau-hijaunya tersebut oke dia akan bilang the the increase bonus can last until the end of the game and will be reset to 0 once should get block jadi itu dia bisa penuh kalau disini bilangnya ya dia bisa penuh dan akan di reset ke 0 ketika dia di blok jadi semasi kalian tidak di blok dia akan penuh terus katanya sih disini ya kayak gitu oke semuanya akan nambah sampai 15% oke disini dia bilangnya kayak gitu ya enggak ada penjelasan enggak ada penjelasan lain gitu berarti bisa penuh terus ya katanya katanya enggak tahu prakteknya dah katakan kalau di blok doang kalau misalnya miss shot enggak dibilang berarti harusnya akan penuh terus disini di strip poinnya sama kayak Maggie enggak usah dijelasin dan jadi dia ada dua buah apa ya namanya dua buah buff yang cukup oke dan sentit sama yang tadi ini full charge ya disini dia juga bisa flame effect to the ball apa efek api sih sebenarnya sama kayak yang di Maggie juga efek bintang-bintang cuman gak dijelasin lagi dulu sih ada kayaknya next kita masuk ke bagian susan SG ini cukup banyak jadi agak panjang dan kita harus jelasinnya agak cepat gitu next dia di bagian dive dive seperti di Hoi enggak usah dibahas lagi temen-temen next di sini ada smart safe disini enggak ada videonya tapi saya akan jelasin you won't lose the ball after being stolen and you will be restrict from dribbling am dia ini apa ya bentar Hai trik probability 5% 5% you won't lose the ball when your dribble move is top Oh kalau di kita stop stop ini dia enggak enggak apa efek ketiganya itu enggak gampang distil ya tapi 5% doang gitu Hai 5% dong ya dan sini dia jelasin sebenarnya apa ya aneh ya oke di sini smart safe tapi yang ketiganya itu kenapa dia melindungi bolanya seperti itu ya you won't lose the ball after being stolen and you will be restrict from the dribbing apa beginilah mungkin tidak eh sorry-sorry sepertinya mungkin sekali dia akan mengambil bolanya lagi seperti Nanti ada SG ya kayak gitu juga coba kita cek ya untuk smart save ini karena tidak ada yang muncul dan probability cuma 5% בכelah ya mungkin teman-teman yang punya susan bisa di jelasin smart safe ini seperti apa karena juga tidak ada Preview-nya gitu Setahu saya kemungkinan terbesar ya After being stolen loh Setelah dicuri bolanya Kemungkinan dia akan langsung cepat mengambil bolanya tersebut Cuman gak ada preview-nya Tapi trigger probability ingat lagi Cuman 5% Dan di bawah 5% total 10% Behind the back sama seperti Marcus Kita gak usah jelasin lah ya Dan next Di let's start ini Oh iya sedikit tambahan untuk behind the back Dia itu ada tambahan buff Ketika kita sudah melakukan Step ini gitu Behind the back-nya kita lakukan Dia akan nambah buff 3% after dribble move Jadi Sebisanya kalian sebelum shooting Melakukan behind the back dulu gitu ya Dan ini adalah let's start Nah yang terakhir ini Susan akan Kalau wide open Dia 3 poinnya wide open Dia akan pasti masuk ya From the basket and the power scale stop at the green zone This can be triggered only once per game Cuman 1 doang ya Sekali doang gitu Sisanya udah nihil Gak ada lagi Itu untuk Susan Dan next Kita masuk ke Ayumi Nah ini adalah karakter yang Shootingnya gak jago-jago amat Tapi tujuannya hanya untuk Menyelamatkan bola ya Disini dia ada flash shoot Gak usah dijelasin Juga ada Intercepting dive Disini setelah dia melakukan intercept Dia akan langsung mengambil Bolanya otomatis Nah seperti ini Nah ini yang Tadi saya bilang di Susan Mungkin setelah Susan Mungkin setelah Susan distil Dia akan mengambil bola seperti Si Ayumi ini gitu Tapi gak ada videonya Kemungkinan seperti itu ya Atau Kalau ini kan stealing dive Coba kita lihat ya Nah dia setelah stealing Setelah nge-steal bola Dia otomatis mengambil bola tersebut Oke Nah kalau Susan mungkin dia Setelah dia distil orang Dia yang mengambil bolanya tersebut Gitu Kemungkinan terbesar Dan next dia ada sliding dive Cuman Skill-skill ini kayak Skill yang hampir mirip Cuman berbeda Apa ya Tetap temanya Sliding doang gitu Tapi disini dia bisa Langsung shooting ya Kalau yang disini Setelah kita ambil bola Dia langsung shooting Tapi kalau bolanya Di ujung-ujung Bet ujung lapangan Shooting juga kayaknya Gak ini deh Gak ngefek deh ya Itu untuk Ayumi teman-teman Ayumi Jangan ada yang pake Mungkin karena skillnya Kurang fleksibel Oke Kita masuk ke bagian Freadman Freadman ini Kadang sangat Apa ya Menurut saya Salah digunakan oleh Player-player SG Freadman mungkin Disini Dia itu shootingnya Cuman 60% Teman-teman ya Kita akan Bedah ya 60% Dan dia itu Speciality-nya Sebenarnya bukan Di bagian perimeter Alis bagian luar Tapi di bagian dalam Kita liat skillnya dulu Yang pertama Dia ada tricky post up Ini skill yang digunakan Di bagian dalam juga Teman-teman Jadi buat teman-teman Pake berhati-hati lah Dia mainnya di mid range Nah untuk nipu Kayak PF Kayak center Mungkin bisa ya Nah Kayak gitu dia mainnya Itu untuk yang tricky Sama seperti yang Di ini Di Howie Howie juga ada Di center teman-teman bisa cek Next juga ada Incentive jump Nah dia mainnya Didang juga ya Karena jarak Jumpnya makin nambah Next dia ada Double pump Double pump itu ketika Kita lompat Dia bisa dua kali Juga untuk Melabui musuh Sebenarnya cukup enak Cuman Dia ini Apa ya Dia ini Memang wujudkan PG Tapi pengen jadi Shooter gitu Ada PG tuh Biasanya Tapi dia jaga di 3 point Gitu kan Nah inilah Pake karakter yang ini Cuman kan dia kan Kalo PG Nggak terus-terusan 3 point ya Walaupun mungkin Ada yang tinggi Mungkin ya Julian Atau siapa itu Namanya Justin Sorry Justin Mungkin Dia bisa Cuman kalo ini ya Jangan sering-sering Dah pokoknya Dan juga ada Gliding dunk Nah ini cukup juga Dia bisa Apa ya Agak sulit Di block juga Jadi lebih mainnya Di bagian Dalem Jangan di luar ya Kalo pake Freedman Kita baca aja Dia itu paling tinggi M shootnya Yang kedua itu 3 point shootnya Speed Baru yang B Nggak tau apa Gitu ya Pokoknya dia berarti Nggak specialize D3 point Next Di Mary Nah si Mary ini Kita akan liat ya Skillnya Dia sama kayak Maggie Enchanted 3 point Sama Nggak usah dibahas ya Flash shoot juga Sama Prim Primtion 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 Apa baca itu Primtion ya Dia sama kayak Legstartnya Si ini Si Susan ya Ini Cuman dia lebih Apa ya Lebih ekstrim sih Dia lebih kayak Bisa kayak 7,5 meter Dari basket Dari ring Gitu ya Gitu tuh Dia bisa lebih Masuknya lebih Pelungnya lebih tinggi Cuman ya Kurang lebih Susan sih Sebenarnya Dan juga Drift 3 point Oke itu aja Untuk SG Belum ada tambahan SG lagi Untuk saat ini Rekomendasi Tetap Marcus Dan Fire King Untuk yang Gampang ya Fire King Kalau mau yang gocak-goceng Marcus atau enggak Susan Seperti itu Untuk yang Supportive SG Bisa pakai Ayumi Kalau kalian jago steal Dan juga dive Gitu kan Yang mau 2 point Tapi 3 point Bisa pakai Fredman Dan juga Mary Tujuannya Tadi Mary Dia lebih Apa ya Sebenarnya Kalau Mary Mah Ya shooter-shooter Mary tuh Agak Kurang jadi diri Gak tahu Mirip-mirip Maggie Sebenarnya dia Oke sekian dulu aja Ini untuk bagian Shooting Guard Semoga kalian terbantu Jangan lupa like Comment di video kali ini Dan subscribe Pokoknya ya Untuk video lainnya Terima kasih Dari nonton Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Bye